Assalamualaikum selamat pagi, selamat beraktifitas jangan lupa masak ya buat keluarga sederhana kita selamat tahun baru 2022 resolusi apa nih teman yang anda harapkan di tahun 2022 ini masih belibet ya ngomong 2022 biasanya kan 2021 gitu gampang 2021 gampang, sekarang 2022 oke langsung sajalah kali ini saya agak sedikit berbeda ya, saya cuma ya di tahun 2002 harus agak sedikit berbeda, yaitu saya ingin sedikit memberikan tips dan solusi alat-alat saya, alat-alat seji dalam mengatur keuangan, ataupun mengatur seputar persembakuan, wah apa itu ya kita lihat aja nanti ya mak walaupun gak gak pinter-pinter amat tapi sedidaknya memberikan solusi ataupun inspirasi dan juga semoga bisa menginspirasi emak-emak sekalian atau bapak-bapak jus kalian juga gak apa-apa ya oke kali ini pertama saya ingin memberikan sedikit solusi tentang harga naik persembakuan masya Allah sekarang benar-benar minyak telur cabai sedang naik daun semoga nih ma minyak telur cabai di tahun 2022 ini nanti bisa turun ya ma karena benar-benar meresahkan perdompetan kita ma yaudah yuk kita simak solusinya ala-ala saya jika pendapatan tetap menjadi faktor utama ya sudah lah semuanya naik pasti semuanya berkurang nah pinter-pinter kita aja ma sebagai ibu rumah tangga harus pinter-pinter cari pendapatan ataupun bisalah ngirit-ngirit karena yang pertama adalah hemat pangkal bersyukur siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya sama Allah subhanahu wa ta'ala hemat juga bukan berarti kita pelit ya tapi kita melihat keadaan karena yang namanya uang itu harus benar-benar menggunakan data jangan pakai perasaan ya ma misalkan ada nih uang kita udah ambil tapi gak ada datanya tapi kita pakai punya perasaan perasaan uang saya belum diambil kok gak ada makanya jangan pakai perasaan tapi pakai data rinciannya ma harus diperjelas oke hemat pangkal bersyukur pertama ya harus dong menghemat yang namanya penggunaan misalkan nih bagaimana caranya kita menggunakan contohnya minyak minyak 2 liter sebulan misalkan nih ma minyak 2 liter setiap bulannya karena solusinya karena harga sering naik jadi kita harus pintar-pintar dong misalkan minyak itu dibagi menjadi seminggu setengah liter seminggu setengah liter seminggu setengah liter kita harus pintar-pintar saja ya ma karena kemarin ada tetangga yang pengen banget goreng kerupuk karena minyak lagi mahal akhirnya pakai air tau-taunya jadi sebelah bercanda ya ma oke ma selanjutnya yaitu mencari harga yang terjangkau harganya yang biasanya misalkan emak belinya yang kualitas nomor 1 karena kualitas nomor 1 itu benar-benar super mahal yuk kita mencari harga yang terjangkau bukan berarti murah tapi murahan ya ma misalkan lah kita pakainya yang level 3 emak 3 4 boleh yang penting masih tetap sehat menggunakan minyak nah terus membelikan membeli merek yang murah membeli merek murah itu ya yang saya tadi bilang mak jangan murahan ada kok yang curah yang harganya lumayan murah apa-apa yang penting masih sehat dan selanjutnya itu cari diskonan mak ya di weekend ataupun di saat promo-promo oke selanjutnya yang ketiga itu mengurangi budget hiburan udah tau lagi naik harga sembako masih aja hiburan-hiburan sama kayak saya emak oke yang pertama itu menambah budget belanja gak apa-apa emak pakai dana darurat juga gak apa-apa ataupun kalau memang kita konsultasikan sama pak suami gak apa-apa bi ya bi gimana nih harga pada naik semua boleh gak tambahan uang buat belanjanya insyaallah pak suami pasti kasih ya dengan cara merayu oke selanjutnya itu mengurangi hiburan mak ya intensitas di luar rumah seperti jajan seperti jalan-jalan sore jalan-jalan pagi ataupun apalah yang bisa mengurang yang bisa menguras kantong tolong mak ya dikurangi karena memang sedang pada naik sembakonya jadi nanti kalau misalkan sembakonya sudah turun boleh lama kita kasih reward buat tenaga kita karena memang diri kita itu harus perlu di reward apalagi dengan seperti ini naiknya harga sembako kita harus pintar-pintar menggunakan budget jadi kalau memang kita udah gol kita udah menang yaudah gak apa-apa reward lah diri kita ya mak oke selanjutnya yaitu mencari penghasilan tambahan contohnya kita ikut all shop jadi reseller ataupun yang lain dan sebagainya kita cari produk-produk yang sedang naik daun di all shop terus selanjutnya seperti dagang kecil-kecilan boleh dagang makanan gorengan atau minuman yang lainnya bisa ya itu bisa mendapatkan atau mencari penghasilan tambahan dan yang selanjutnya tetap bersabar dan berdoa karena ini memang cobaan ya ma bukan cobain ya semoga semuanya tetap di harga yang normal jangan terlalu melambung tinggi oke ma inilah solusi atau tips dari saya seorang ibu rumah tangga biasa ya ma ini cuma ala-ala saya semoga menginspirasi kalau tidak menginspirasi didiamkan saja oke terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen bolehlah komen-komen tentang harga ini harga itu oke ma terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih